Sabtu, tanggal 20 Maret tahun 2021, kami dari media, investigasi, dan editor menemukan pohon-pohon yang ditebang di pinggir jalan di desa Marabu. Kita lihat di sini ada puluhan pohon pelindung ditebang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita belum tahu apa motifnya penebangan-penebangan pohon yang bergelintangan di lapangan ini. Kita lihat puluhan pohon-pohon pelindung jalan yang ditebang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di desa Marabu ini. Kita harap dari lapangan kita temukan kontak lain yang telah dipasang oleh polisi pemohon peraja. Ini kayu-kayunya yang kita lihat puluhan kayu yang kita lihat di sini bergelintangan. Dan ini kita harapkan masyarakat yang menebang ini dapat ditangkap dan minta keterangannya. Pohon-pohon yang ditebang di desa Marabu. Kita lihat sudah adanya terbang pakai sinsuk. Kita lihat terbang lengan ini desa Marabu, kecematan Pariaman Selatan, kota Pariaman. Kita lihat sengaja diambil ditebang pohon-pohon di sini. Pohon-pohon juga ditebang oleh oknum-oknum yang tidak tahu motifnya di sini. Pohon-pohon berlindung ditebang oleh oknum-oknum yang sudah ada di sini. Pohon ini berlindung di desa Marabu. Saya Apridon dari media editor melaporkan dalam hasil pertemuan di desa Marabu. Di lapangan telah ditemukan sejumlah puluhan pohon-pohon besar untuk pelindung. Jalan telah diterbang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita minta ini dari pihak pendegang hukum, pihak yang berwenang, untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Di desa Marabu, Kecematan, Padang, Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Demikianlah yang dapat kita laporkan dari desa Marabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apridon. Selamat menikmati.